Penemu yang sangat berpengaruh kini mulai terlupakan. Sir Dougal Carr, seorang insinyur asal Skotlandia, lahir 31 Maret 1854, merupakan seorang penemu mesin dua tak atau mesin dua langkah. Dikarenakan mesin dua tak dirasa kurang efisien dan emisi karbon yang berlebihan, membuat mesin dua tak kini kian ditinggalkan dan didominasi oleh mesin patah. Karena itulah kisah penemu mesin dua tak juga jarang kita ketahui, dan sangat sedikit informasi yang didapatkan. Namun perlu diketahui juga bahwa sebelum mesin dua tak dipakai pada kendaraan roda dua atau sepeda motor, ternyata dahulu mesin dua tak hanya digunakan pada gergaji mesin dan mesin perahu. Menurut wikipedia.com, penemuan mesin dua tak oleh Sir Dougal Carr berasal dari pengalaman kerjanya saat menjabat sebagai Direktur Riset Teknik untuk Angkatan Laut pada Perang Dunia Pertama. Carr mulai mengotak atik sebuah mesin Brighton dan dimodifikasinya dengan sebuah busi pada tahun 1878. Hingga akhirnya, ia juga berhasil menciptakan mesin dua tak pada tahun yang sama. Modifikasi yang dilakukan oleh Dougal Carr pada mesin Lenior dan Hagen. Ia mengubahnya menjadi lebih efisien. Mesin buatan Nikolas Otto yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, didesain sebagai mesin patak. Namun menurut Carr, mesin tersebut belum efisien dalam hal bahan bakar dan tenaga yang dikeluarkan. Hingga akhirnya, Dougal Carr memutuskan untuk mengembangkan mesin buatan Nikolaus Otto dengan tetap menggunakan mesin berkompresi dengan penggerak piston. Mesin hasil pengembangan Dougal Carr tetap mempertahankan mesin pembakaran dalam, namun ia rubah yang mulanya mesin empat langkah kini menjadi mesin dua langkah. Carr mempertimbangkan hasil penemuannya, bahwa menurutnya mesin empat tak buatan Nikolaus Otto yang dibuat terlebih dahulu pada tahun 1876, masih memiliki potensi tersembunyi yang belum dikembangkan. Hingga Carr menemukan celah bahwa mesin empat tak buatan Nikolaus Otto belum efisien dikarenakan sepenuhnya memanfaatkan bahan bakar saja. Dougal Carr melihat bahwa ia bisa memanfaatkan bobot dari kendaraan dan kemudahan pengoperasian pada mesin dua tak. Mesin dua tak tersebut akhirnya tercipta dan terbukti memiliki tenaga dua kali lebih banyak dari mesin empat tak dikala itu. Dan penemuan Dougal Carr itulah, pencinta motor mesin dua tak hingga saat ini dapat merasakan manfaat dan keunggulan yang diberikan. Penemu Dougal Carr tercatat wafat pada tanggal 12 November 1932, dan hasil penemuannya tetap dikembangkan hingga sekarang. Walau mesin dua tak sering tersambar isu tentang emisi karbon berlebih dan borosnya konsumsi bahan bakar, namun perlu diketahui bahwa mesin dua tak ini lebih responsif dan menendang daripada mesin empat tak. Berkat Dougal Carr, mesin dua tak tercipta. Berkat Dougal Carr, mesin dua tak sering tersambar isu tentang emisi karbon berbohat dan berbohat dan berbohat dan berbohat dan berbohat dan berbohat dan berbohat. Berkat Dougal Carr, mesin dua tak sering tersambar isu tentang emisi karbon berbohat dan berbohat dan berbohat dan berbohat.